Satu, dua, tiga Oke, selamat malam semua Sobat VTuber dimanapun kalian berada Malam hari ini Lagi-lagi Kita kumpul nih Udah langsung kita geret aja Ada bro Chris Di Jakarta mana lu bro? Jakarta Jakarta Utara Jakarta Timur bro Gimana bro Chris? Lu gimana? Sehat gak bro? Amin bro, sehat bro Nggak ngeliat muka merah-merah muda begini Sehat banget Gila lu ya Lu baby face banget Kalau bro Dema gimana? Lu di Makassar gimana bro? Gila lu Makassar lu nih Apanya bro, apanya nih yang gimana? Sehat gak? Sehat banget bro Lu jangan mancing gue buat nanya yang lain nih Gue gebok loh Kalau saya masih pakai kacamata Bro pasti sehat ya Wah sedah Keren Oke Ini yang dari Cilacap nih Gue demen banget Kalau bikin konten selalu dibuka Dengan pemandangan alam Dan ada-ada aja Segala kemarin dia pakai Pake baju adat Jawa Aduh keren banget itu bro Bro Adik Bro Anies Apa kabar bro? Pak Ustadz Halo Apa kabar? Baik Suasana aman terkendali Di sini terkendali Semuanya aman Kemarin sore-sere Sore-sore bikin konten Setengah lima Sampai jam lima Banyak itu Makhluk halus Gila itu Sampai Sampai Kesana-kesana Gila itu Waktu Bikin Waktu ngomong Ada yang lewat Waktu ngomong Ada yang ngomong Gila itu Nuansa mistisnya Masih kenceng ya Yang di tembok itu Banget Banget Itu kan tempat Apa Itu Benteng pendem itu Benteng pertahanan Portugis dulu Kok gitu? Jadi Jadi kemarin Aura mistisnya tuh Berasa kayak Diganggu-ganggu gitu ya? Iya Kebetulan memang Gini Itu di tempat Dekat-dekat penjara Zaman dulu Banyak orang yang Penjara mati disitu Jadi ya Begitulah Ya banyak arwah Dan tayangan lah ya Pokoknya Maunya Maunya agak sore Agak-agak Setelah asar gitu Eh ternyata Sampai Ngelantur Sampai sore Karena ketemu teman Jadi ngobrol Sampai jam 5 Sendirian lagi Shooting sendiri kemarin? Sendirian Gak ada apa-apa Jadi Areal itu udah Tutup sebenarnya Jam segitu udah tutup Tapi karena Saya tertahan Di pintu masuk Ketemu teman Akhirnya Tutup bermasuk Gila Gimana Kalau bicara Soal Hal-hal mistis Bro Chris Lu pernah ngalamin gak Bro Chris? Kebetulan Gue kan orang Dayak Bro Mungkin Setannya takut Setannya takut Takut dipotong Lehernya Dua kali Takut mati Dua kali Jadi gak pernah Jadi Saya termasuk Orang yang Apa ya Kalau ke tempat Gelap Ke tempat Apa itu Gak pernah Ya mungkin Dari kecil ya Karena tinggal di kampung Kan Memang udah dari kecil Kalau jalan ke tempat Orang lain dulu kan Lampu itu kan Masih belum ada Seperti sekarang Masih ada Lampu itu terbatas Jam tujuh Jam lapan itu Udah gelap Kalau pulang dari Rumah saudara Rumah apa Gelap-gelapan itu Lewat apa Lewat kuburan Lewat apa Segala macam Karena Karena udah terbiasa Jadi Gak takut lagi Kalau ada bunyi-bunyi Paling kucing Paling apa Jadi Kalau malam-malam Mati lampu sendiri Naik ke loteng Lantai dua Segala macam Kadang-kadang Perbaiki lampu Yang gak ada rasa Takut sama sekali Gak tau Memang dari kecil Memang apa ya Namanya Karena udah Lu udah menyatu Dengan Tinggal di hutan Tinggal di apa Setannya udah Takut aja kali Sama-sama Setan juga Iya Sesama setan Kan jalan Sesama setan Jangan saling Menakuti Kalau Brodem Gimana Brodem Lu gimana Brodem Ada gak pengalaman-pengalaman Mistis lu Brodem Pada bro Waktu tahun 2020 Masuk 2021 Itu Pengalaman saya tuh Di Di Youtube Itu Mistis Tapi dalam wujud Suatu kakek-kakek Itu Itu Nakuti terus tuh bro Itu pengalaman saya Yang Yang Baru Baru tadi Gue mau tanya Sama kalian semua Lebih takut ketemu setan Atau ketemu hatersnya Vitu Gue ketemu setan aja Gak takut Apalagi ketemu manusia Bro Lu bayangin aja Iya kan Setan itu Gak bisa dipotong Lehernya Itu Brodem Itu Brodem Tiap hari kan Dibat sama si Setan Mistis terus di channel saya Banyak Banyak Tuyul-tuyul Kunti-kunti Itu banyak Di channel saya Kunti rambut putih ya bro Kunti rambutnya putih Terus melintang Eh gini-gini guys Gini guys Ini kan Kita kan Kita kan Tadi baru aja tuh Kita ngeliat Konten Dari Apa namanya Vitu Five minutes Ya dari five minutes Itu kan Ada bro Semi Interview dengan Pak Prabowo Yaitu selaku Perwakilan dari Manajemen Vitu Nah Kira-kira nih Dari konten ini Apa nih yang Teman-teman dapet nih Kayak gitu loh Siapa dulu nih yang mau ngomong nih Dema 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 Apa yang lu dapet Dem Oh iya Oke bro Saya lihat tadi Channelnya Bro Semi ya Wawancara dengan Pak Prabowo Tapi sebelumnya kan ada channel Yang lain juga itu Yang sebelumnya itu Nah disitu saya melihat bahwa Manajemen ini Yang ditekankan disitu Terus bekerja Terus bekerja Ada buktinya Yang mungkin orang lain Mengatakan bahwa Manajemen tidak bekerja Dipatahkan oleh Pak Prabowo Ya Bahwa memang benar-benar Manajemen bekerja Lalu juga Ada Membahas tentang VP Orang di luar sana Mengatakan bahwa VP tidak bisa dijual Dicairkan Ternyata Pak Prabowo menegaskan Bahwa VP bisa dijual Nah Itu yang saya dapat bro Kemudian yang channel Yang part kedua itu Yang saya dapatkan Yang saya Yang Berkesan buat saya Itu adalah Investor bro Disitu dia mengatakan bahwa Investor itu Bukan orang sembarangan Ya Investor di VTube ini Jadi bukan orang yang Pemain baru Tetapi memang Sudah pengalaman Kalau di dunia musik itu Artinya Sudah jendrenya Begitu Ya kan Jadi Ini meyakinkan Kepada kita Kepada saya pribadi Bahwa Kalau VTube punya investor Besar Artinya VTube ini Di Indonesia serius Untuk Membangun usahanya Dan Memberikan dampak positif Kepada teman-teman Lalu ngapain Kita Kita Ragu Nah Kemudian Pemikiran saya Begini bro Kalau nanti VTube On Dengan adanya Investor-investor Besar Dan Apakah itu Kemungkinan Mungkin Inisialnya J Kita Gak Tau lah Tapi masih Misteri Yang penting Pernah menggelentorkan Dana besar di Indonesia Dan dia juga Adalah pemain E-commerce Lalu punya media Besar di Asia Itu kan Tidak main-main Nah Prediksi saya Pribadi Kalau VTube On Orang mengatakan Orang akan Berbondong-bondong Untuk mencairkan VT Kalau menurut saya Salah Kan sekarang VTube udah legal 100% Justru ini adalah Orang Berpeluang Untuk bisa bermain lagi Karena tidak ada yang Ditakutkan lagi Udah legal semuanya Jadi itu yang Yang saya Buat Yang saya terima Yang saya dapatkan Dari Perbincangan Bro Sam Dengan Pak Prabowo Jadi luar biasa Ini dari pemikiran Dan pandangan saya Itu bro Kira-kira Bro Anies Bro Anies Banyak orang yang Tadi kan Tadi Bro Dema Udah bilang tuh Kalau seandainya VTube On Jadi keraguan Masyarakat Bahwa nanti Akan berbondong-bondong Untuk jual VP Itu akan terjadi Nah Menurut kacamata Dari Bro Anies sendiri Sebagai seorang Pengusaha Bagaimana Setuju gak Dengan pendapatnya Bro Dema Oke Saya Sangat setuju Orang berbondong-bondong Jual Biarin jual aja Kenapa Karena yang saya lihat Bukan VP-nya pada saat Hanya untuk iklan Untuk aktivis Aktifasi bintang Tidak itu Tidak sekedar disitu Coba sekarang pikir VP ini Ketika kita Aktifasi misi bintang Misalnya bintang 6 10.000 Pada tau gak Kemana itu VP Tau gak kemana Saya kasih tau Kalau gak tau VP itu Masuk ke perusahaan Perusahaan itu kan Tidak boleh Mencetak VP Tidak boleh Memproduksi VP Yang memproduksi adalah Membernya Ketika Sudah diproduksi Dipakai untuk Misi bintang Apa yang terjadi VP itu dikolek Dikumpulkan oleh Perusahaan Artinya dijual Perusahaan Iya kan Bukan-bukan Ketika kita Mengaktifkan misi bintang Kita Beli VP Kepada Member lain Kemudian diaktifkan Dulu-dulu ya Kita bicara yang dulu Diaktifkan Oh bicara yang dulu Dimana itu VP Kan VP itu Dikumpulkan oleh Perusahaan Nah Kalau Kemudian Sekarang ini VP-VP yang dimiliki oleh Member itu Dikumpulkan Dijual kepada Perusahaan Kembali lagi VP dikuras dari Member Diambil perusahaan Sekarang kita Berpikir jauh Kedepan Ketika VP sudah menjadi Koin Kripto Yang punya VP siapa Yang punya Kripto siapa Perusahaan kan Perusahaan kan Kita mah Jadi Jadi gak kaya lagi Kalau dijual Makanya benar Jangan jual Tapi saya bilang Jualin aja Itu yang VTuber VTuber yang Apa Yang Kacangan Jualin aja Yang pada gak Mikir ke depan Jualin aja Ngapain pusing Cara berpikir Sejengkal ya Iya Pak Panabowo kan Dibilang Monggo Dijual Monggo Ayo kita ambil Seneng mereka Perusahaan seneng Dikiran gak Saya lebih suka Melihat Hal yang Tidak Terpikirkan Orang lain Betul Supaya Kita bisa Mengantisipasi Bagaimana Kedepannya Saya bilang Ini Kalau teman-teman VTuber Pada dengar Udah Jualin aja Saya seneng Kalian jual Kenapa Perusahaan makin kaya Bener gak Kayaknya Bro Chris gak setuju Artinya Member Udah setengah mati Produksi Lalu dijual murah Ke perusahaan Perusahaan jadi kaya Nantinya Kalau member mau Dibeli mahal lagi Ke perusahaan Ya bro ya Gitu ya Nah Sekarang Kan Ketemu kan Rumusnya Elon Musk Iya Iya Bro Chris Gimana bro Chris Kalau seandainya dijual Itu kemampuan perusahaan Menurut lu gimana bro Jadi Kalau menurut gue sih gini Yang ngejual Pasti bukan mental Ke bisnis Sudah pasti Iya Yang ngejual Adalah mental Mental karyawan Yang coba-coba Berbisnis Tapi gak mampu Sebagai pebisnis Nah gini Kita dulu aja Dengan kondisi Tanda kutip Terambang-ambing Gitu kan Masih VP itu Kayak kacang goreng Iya kan Iya Susah banget loh Mau beli VP itu susah Iya Gue termasuk Kalau di pasaran Di pasaran Teman-teman yang Berkutat Dijual VP itu Kenal lah Namanya Christian Di 5 VP 10 VP Pun kita pungut Nah Itu kondisi Kemarin Itu kondisi kemarin Nah sekarang Kondisi sekarang Semua izin Sudah selesai Fase kedua Sudah jalan Fase Ketiga Yang Apa namanya Yang akan Berkolaborasi Dengan seorang Investor Yang bermain Di gamers Juga akan Berjalan Bisa bayangkan Tiga komunitas Ini bersatu Sebenarnya Ujung-ujungnya Butuh VP Juga Akhirnya Iya kan Apakah kita Tahu Jangan-jangan Abis nonton Abis nonton Game itu Upahnya itu Poinnya VP Juga Bisa bayangkan Iya kan Jadi pencetak VP Itu tidak hanya Tidak hanya Tidak hanya ya Tidak tahu nih Apakah ini Akan berlaku begitu Atau enggak Kan yang jelas Sekarang kan kita Tiga komunitas Nonton Dibayar dapat VP Belanja Belanja Dapat penghasilan Gitu kan Yang ketiga Main game Dapat Point reward Gue enggak tahu nih Point reward Bentuknya apa Apakah koin Atau bentuknya Lain Kita enggak tahu Nah Sekarang Seperti Bro Anies bilang Komunitas-komunitas Terbesar Cryptocurrency Itu Mereka berkembang Sangat pesat Karena komunitas Plus Ada orang kaya Yang mempunyai Dana Seperti Elon Musk Yang suka Bermain-main Di area itu Ya Karena dia tahu Ini adalah komunitas Komunitas itu Bergerak massal Begitu juga Seorang investor Kalau dia tahu Nanti VP Itu bergerak Di Indonesia Luar biasa Jangan-jangan Kedepan VP pun bisa Beli Tesla Ya kan Nah Tapi kan kita Udah dibuka nih Jangankan VP Buat Tesla Kita udah beli Tesla duluan Untuk Adia Teman-teman V plus Gitu kan Nah otomatis Otomatis Nanti Dengan berkembangnya Komunitas Dengan naiknya Apa namanya Naiknya Demand Terhadap VP Hukum ekonomi Akan bekerja Supply Sedikit Ya Supply kan Produksi dari Member yang Ada bintang Gitu kan Yang pasti Yang terbesar adalah Pemain-pemain Fast track Yang bermain gratisan Mungkin Tidak semasif Yang pemain fast track Karena bisa Satu Berbanding Seribu Atau Seratus Begitu gak Ruanis Betul gak Kalau Satu Berbanding 600 Dengan Pemain gratis Seribu orang Pemain gratis Akan seimbang Dengan Satu orang Pemain Bintang Enam Gitu kan Bisa Bayangkan Nah Otomatis Kalau misalnya Orang-orang Yang tadi itu Yang Tumbuhannya Masih Kecil Sekali Kemudian Mereka Cabut Mereka Jual Kesempatan Mereka Untuk Mendapatkan Bintang Dua Bintang Tiga Kedepan Akan Hilang Otomatis Saya pikir Biarpun Mereka Main Di Bintang Bintang Gratis Saya pikir Ada juga Mental Bisnisnya Mereka Sehingga Kesempatan Itu Saya pikir Mungkin Di awal-awal Mereka Menjual Karena Untuk Keperluan Sekarang Pada Saat Sudah Terpenuhi Dia Akan Hold Itu Barang Dia Akan Kembangkan Itu Bisnis Gitu Otomatis Dari pengamatan Saya Yang Banyak Gembar Gembar Mau Jual Itu Justru Yang Tidak Punya VP Maksudnya Yang Tidak Banyak VP Coba Kita Cek Di Belakang Kita Yang Banyak VP Yang Gede Misi Bintangnya Gembar Gembar Iya Betul Betul Jadi Yang Gembar Gembar Itu Sebenarnya Satu Yang Mereka Yang Istilahnya Jual VP Karena Untuk Keperluan Sehari Hari Mereka Kan Ribut Dan Mereka Jual Itu No Problem Itu Berapa Persen Aja Nah Orang Orang Yang Bermain Katakanlah Bisnis Sampingan Ini Adalah Bisnis Sampingannya Dia Vitu Dia Akan Lihat Opportunity Dan Kesempatan Sama Seperti Bitcoin Sempat Jatuh Naik Lagi Naik Lagi Turun Lagi Tergantung Dari Tweetan Si Elon Musk Otomatis Ini Juga Akan Sama Kalau Teman Teman Bilang Pada Saat Mereka Jual Jual Pertama Kemudian Diserap Oleh Perusahaan Itu Trust Naik Dengan Trust Naik Otomatis Apa Yang Terjadi Investor Investor Luar Yang Di Luar Vitu Ini Yang Tidak Bermain Melihat Kesempatan Apakah Di Vitu Masih Memberikan Apa Namanya Return Yang Memadai Kalau Return Yang Masih Bagus Pasti Saya Meyakinkan Teman Teman Yang Punya Uang Di Bank Yang Punya Idol Money Dia Pasti Akan Turun Masuk Ke Vitu Lagi Atau Ke Vplus Ya Kan Itu Kan Kombinasi Dua Dua Bisnis Yang Terkait Sama Terkait Saya pikir Begitu Dengan Masuknya Mereka Banyak Ya Udah VP Pasti Ya Pacik Klik Lagi Pak Sama Seperti Dulu Kan Kita Akan Ada Perantara Di Tengah Nih Main Gateway Kemudian Konsepnya Mungkin Marketplace Nanti Ada 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 Selain Diserap Oleh Perusahaan Gitu Itu Menurut Gue Fair On In Dulu Bro Kemarin Sempat Ada Analisa Begini Investor Mana Yang Mau Saat Ini Kondisi Lagi Kayak Gini Semua Orang Mengikat Investor Mengencangkan Ikat Tinggang Masa Ada Nggak Mungkin Investor Mau Nah Menurut Kacamata Bro Anis Sebagai Pebisnis Kalau Sebagai Investor Dengan Melihat Kondisi Market Nya Fitup Bro Anis Percaya Diri Nggak Menggelontorkan Uang Gini Investor Itu Tidak Ada Istilah Mengencangkan Ikat Tinggang Tidak Ada Investor Itu Hanya Memilih Ini Bisnis Sustainable Apa Tidak Ini Bisnis Punya Masa Depan Apa Tidak Ini Bisnis Cukup Kuat Basisnya Atau Tidak Pertama Jelas Basis Basis Dulu Baru Punya Masa Depan Apa Tidak Kemudian Sustainability Berapa Lama Itu Saja Jadi Kalau Orang Mengatakan Misalnya Sekarang Zaman Kayak Gini Investor Mana Yang Mau Naruh Uang Zamannya Sedang Susah Tidak Ada Karena Investor Itu Banyak Duitnya Jadi Ini Yang Harus Kita Pahami Dulu Investor Itu Dia Tidak Makan Dari Uang Yang Di Investasikan Jadi Kalau Kita Ini Kesalahan Kebanyakan Orang Kesalahan Kebanyakan Menengah Kebawah Menengah Saya juga Menengah Kebawah Maksudnya Tapi Kebawahnya Yang kebawah Keberapa Kebanyakan Kesalahan Orang Kita Adalah Yang Kita Konsumsi Yang Kita Pakai Untuk Belanja Adalah Bagian Dari Yang Kita Putar Untuk Usaha Itu Salah Kalau Pemikiran Itu Kemudian Ditempatkan Kepada Para Investor Orang-orang Yang Memang Hidup Dari Investasi Memang Bukan Bekerja Memang Investasi Di Di Uang Yang Di Investasikan Itu Tidak Dikurangi Dia Akan Ditambah Akan Bertambah Atau Tetap Tapi Tidak Berkurang Karena Dimakan Yang Dimakan Pasti Yang Dikonsumsi Yang Dipakai Untuk Belanja Pasti Adalah Hanya Hasilnya Itu Pertama Dicetat Kalau Sudah Seperti Itu Maka Siapapun Siapapun Investor Yang Mempunyai Usaha Yang Besar Yang Mempunyai Usaha Yang Identik Dengan Apa Yang Sedang Di Perjuangkan Oleh Hidup Ini Maka Dia Tinggal Melihat Basisnya Bagaimana Basisnya Kekuatannya Bagaimana Kemudian Kedepan Projek-projek Tentukan Sudah Dibikin Company Provide Projeknya Akan Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Kedepan Berapa Tahun Lagi Akan Menjadi Seperti Ini Itu Semua Pasti Sudah Dituangkan Di Dalam Company Provide Kemudian Dia Akan Menilai Dengan Perkembangan Yang Sudah Terjadi Selama Satu Tahun Itu Seperti Apa Nanti Di Aplikasikan Ke Sektor Bisnis Yang Lain Akan Seperti Apa Baru Dia Tentukan Bagus Ini Bisnis Taruh Saya Uang Seperti Itu Kalau Investor Pikirannya Seperti Itu Karena Saya Sudah Lama Bergelut Saya Kecil Dan Orang Orang Luar Besar Biasanya Kalau Investor Yang Naruh Uang Di Perusahaan Saya Rata Rata Mikirnya Seperti Itu Biar Kecil Bro Anis Yang Penting Pemikirannya Panjang Yang Penting Kemu Jadi Bro Fair Jadi Kalau Orang Yang Mengetatkan Ikat Pinggang Itu Adalah Mental Karyawan Tapi Berlagak Jadi Pengusaha Kenapa Karena Dimana Mana Namanya Orang Pemisnis Perutnya Gede Kalau Ikat Pinggang Kencengin Gak bisa Napas Dia Pengalaman Pengalaman Karena Gini Situasi Kondisi Situasi Sekarang Karena Gue Lihat Kondisi Situasi Sekarang Kemarin Itu Gue Lihat Sendiri Param Online Di Jakarta Ini Karena Di BSD Ada Namanya Param Online Yang berbeda Bidang Property Dia Launching Ruko Gila Udah Kayak Kacang Goreng Padahal Itu Selenya Hanya Via Zoom Gue Pikir Orang Ini Pada Gila Pada Punya Duit Ya Itu Tadi Bener Pola Pikirnya Investor Dengan Pola Pikirnya Karyawan Tadi Apalagi Orang Yang Nggak Ngeti Dengan Bisnis Pasti Memikirnya Nggak Mungkin Tapi Justru Dalam Kondisi Seperti Inilah Biasanya Para Investor Itu Mulai Berani Jor-joran Jadi gini Bro Ada Orang-orang Yang Mengukur Kemampuan Josh Soros Kemampuan Steve Jobs Kemampuan Mark Zuckerberg Dengan Kemampuan dirinya Jadi Bro Dema Menurut Bro Dema Dengan Investor Kita Lu Sangat Optimis Nggak VP Member Bisa Dibeli Semua Oleh Perusahaan Ya Iya Optimis Saya Percaya Kepada Manajemen Kalau Manajemen Mengatakan Bisa Dijual Kenapa Tidak Percaya Sama Manajemen Kenapa Kadang-kadang Dengan Orang Lain Karena Itu Pengalaman Diri Kita Nggak Bisa Mempercayai Orang Kita Nggak Bisa Dipercaya Itu Biasanya Pengalaman Kita Mengukur Diri Saya Maka Apa Yang Disampaikan Pak Brabowo Dasar Saya Saya Optimis Dari Dulu Saya Optimis Kalau Tidak Bisa Optimis Apa Susahnya Hidup Dibikin Ribet Yang paling Menarik Itu adalah Dari Waktu Kemarin Sempat Bro Sam Bicara Soal V plus Kalau Menurut Bro Chris Dari Interview Itu Bro Chris Dapat Bayangan Apa Tentang V plus Kedepannya Jadi Di Pembahasan Kan Sudah Pasti Produk Itu Akan Nambah Ratusan Oke Nah Nambah Ratusan Otomatis Range Pasar Kita Ngomong Range Pasar Namanya Produk Makin Bertambah Range Pasar Bertambah Kesempatan Orang Untuk Mau Membeli Itu Makin Besar Satu Kedua Join V plus Itu kan Gratis Gak Usah Bayang Join Masuk Ikutin Bisnisnya Kembangin Jaringan Ajak Orang Jangan Pikirkan Orang Sekarang Yang kita Ajak Itu Gak Mampu Seakan Akan Apa Namanya Gak Mampu Seakan Akan Membeli Produknya Iya Sekarang Lima Bulan Enam Bulan Setahun Kemudian Kan Gak Gak Ada Yang Tahu Ajak Aja Dulu Toh Join Gratis Kumpulkan Dulu Big Datanya Kita Karena Itu Basis Bisnisnya Kita Makin Banyak Orang Yang Kita Ajak Peluang Kita Untuk Sukses Kan Kita Maunya Bisnis Itu Kan Jangan Panjang Otomatis Namanya Nanem Itu Bibit Dari Kecil Dulu Sekarang Masalah Dia Berbuah Jadi Durian Nanti Itu Kan Lima Tahun Sepuluh Tahun Atau Dua Tiga Tahun Kedepan Kalau Misalnya Nanem Durian Bangkok Itu Setahun Kemudian Udah Bisa Panen Jangan Ngelihat Sekarangnya Selalu Konsepnya Konsep Menanam Siapa Menanam Duluan Paling Banyak Otomatis Dia akan Panen Kemudian Itu Adalah Konsep Seorang Yang Mau Tumbuh Dan Berkembang Jangan Mau Hari ini Jadi Hari ini Instant Ya Nggak Bisa Nggak Ada Bisnis Instant Kalau Mau Bisnis Instant Ya Lu Pasang Togel Tiap Hari Itu Juga Peluangnya Pasang Satu Kali Lu Kalah Bisa 60 Kali Baru Benang Sekali Itu Namanya Teori Peluang Teori Peluang Itu Begitu Jadi Bro 6 hari Ini Menu Hari Ini Dead Hari Ini Kalau Mau Investasi Yang Jangan Panjang Contoh Sekarang Kita Belajar Dari Kelas 1 SD Sampai SMA Sampai Kuliah Itu Berapa Belas Tahun Setelah Baru Panen Itu Aja Kita Mau Lakukan Lu Abis Kuliah Apa Lu Pasti Kerja Itu Juga Belum Pasti Bisa Jadi Penganggur Tetap Harus Belajar Lu Harus Sekolah Sekarang Kita Punya Bisnis Sembari Nawarin Gratis Ini Kenapa Enggak Itu Luang Bisnis Jadi Kalau Menurut Anis Tentang V Plus Kita Dari Hasil Pembicaraan Yang Brosemi Sama Pak Prabowo Jadi Kalau V Plus Itu Memang Bisnis Yang Gini Kalau Saya Memandang Dari Sudut Pandang Awam Jadi Bisnis Direct Selling Itu Saya Awam Saya Belum 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 Sebelum Ini Jadi Ketika Saya Memandang Saya Mengalami Kemarin Itu Saya Kira Ini Akan Menjadi Satu Bisnis Yang Besar Manakala Apa Namanya Integrasi Dengan VTU Itu Bisa Dijalankan Dengan Baik Itu Pertama Yang Kedua Apa Yang Diomongkan Pak Prabowo Itu Adalah Sebuah Solusi Yang Nyata Bahwa Selama Ini Teman-teman Kita Termasuk Saya Juga Ada Rasa Kurang Puas Ketika Memilih Barang Ketika Memilih Karena Kalau Kita Masuk Ke Sebuah Pasar Pengen Beli Apa- Itu kan Milihnya Puas Saya Kurang Puas Dalam Memilih Itu Karena Pilihannya Sedikit Tapi Ketika Pilihannya Banyak Misal Ada Pilihan Untuk Pertanian Ada Pilihan Untuk Perkebunan Ada Pilihan Untuk Perikanan Ada Pilihan Produk Untuk Bengkel Ada Bengkel Apa Pilihan Untuk Olahraga Misalnya Alat-alat Olahraga Kenapa Tidak Dengan Konsep Pricing Yang Saya Lihat Di Vplus Ini Saya Bandingkan Kebetulan Belakangan Ini Saya Ngobrol Banyak Dengan Teman-teman Yang Menjalankan Bisnis Apa Namanya Sebut Merk Gak Usah Gak Usah Sebut Merk Bisnis Multi Level Yang Kanan Kiri Oke Itu Apa Itu Namanya Ada Yang Ngobrol Dengan Saya Macam Saya Melihat Pricing Itu Jauh Berbeda Kalau Kita Membeli Produk Kopi Kopi Di Vplus Berapa Harganya 200an 200 kurang Dikit Atau 200 Lebih Dikit Itu Ketika Kemarin Saya Bandingkan Dengan Yang Direct Selling Model Karang Kiri Oke Itu Dari Harga Sudah Jauh Sudah Selisihnya Ada Kalau 40.000 Selisih 40.000 Dari Jadi Ini Sangat Bagus Banget Kedepannya Itu Soal Saya Melihatnya Begini Kita Dalam Menjual Itu Mau Tidak Mau Tetap Pricing Adalah Salah Satu Dari Hal Yang Menyebabkan Pembeli Membeli Itu Salah Satunya Pricing Ada Strategi OTP Ada Strategi 4P Dalam Marketing Marketing Strategi Marketing Strategi Itu Salah Satunya Pricing Ada Place Ada Price Ada Produk Promotion Pricing Itu Saya Melihatnya Bagus Kalau Pricing Dengan Seperti Itu Kemudian Produknya Range Produknya Besar Maka Bahkan Bahkan Bukan Member Pun Bukan Member Pun Bisa Beli Kita Sebagai Member Bisa Masih Bisa Menjualnya Asal Penggunaan Apa Itu Kegunaan Itu Apa Asal Barang Itu Benar-benar Berguna Fungsional Jadi Saya Melihat Seperti Itu Dengan Range Yang Besar Hanya Range Yang Besar Saja Tidak Cukup Karena Tidak Sedikit Multi Level Marketing Yang Range Produknya Banyak Tapi Sulit Minta Ambul Jualnya Tapi Dengan Pricing Yang Kita Miliki Oh Joss Joss Mantap Jadi Kedepan Itu Nanti Avie Plus Produknya Terus Bertambah Dan Harganya Bersaing Oke Waduh Nggak Berasa Sudah Berapa Lama Kita Kayaknya Baru Dua Topik Nanti Belum Tuh Bro Dema Mau Nyampaikan Udah jam Berapa nih Bro Chris Durasi Durasi Ada 5 Menit Lagi Mungkin Oke Closing Statement Dema Hidupin dulu Bro Dem Speaker Closing Statement Kita 5 Menit Lagi Selesai Jadi Kesimpulannya Bro Bro Malam Hari Ini Sesuatu Hal Yang Menarik Buat Teman-teman Youtuber Di luar Sana Bisa Kami Juga Bisa Berkomunikasi Di Zoom Ini Membahas Mengulas Apa yang Disampaikan Oleh Bro Sem Dan Pak Prabowo Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang Ada Bro Anis Bro Chris Bro Ferry Dan Saya Dan Saya Sendiri Adalah Yang Masih Junior Ketimbang Teman-teman Yang Ada Di Zoom Ini Luar Biasa Mereka Adalah Orang Pengalaman Tapi Saya Pribadi Terus Belajar Teman-teman Dan Inilah Hal yang Paling Penting Harus Kita Beliki Tetap Belajar Saya Selalu Mengatakan Jangan Memblok Sesuatu Informasi Sebelum Kita Mencoba Membelajari Karena Siapa Tahu Itu Sesuatu Yang Baik Atau Bisa Dikatakan Itu Adalah Berlian Buat Kita Teman-teman Apa Yang Kami Perbincangkan Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Gitu Bro Oke 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 Guys Rasanya Waktunya Masih Kurang Kurang Lama Nih Cuman Nanti Kita Akan Buat Lagi Zoom Untuk Topik Bahasan Yang lain Jadi Pesannya Cuman Satu Buat Teman-teman VTuber Semua Tetap Dengar Informasi-Informasi Dari Dari Manajemen Melalui Channelnya MFBS Dan juga Channel kita Semua ya Ada channelnya Bro Chris Ada channelnya Bro Widan Anis Bro Dema Perikunya Juga ada 5 Minutes Juga Bisa Didengarkan Disana ya Masih banyak Lagi Oke Guys Sampai ketemu Di obrolan Selanjutnya Barang kita Semua Bye 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 Bye